Setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus rumah produksi film porno oleh Polda Metro Jaya, selebgram Francisca Jandra Novita Sari atau SISKA E, mengajukan sidang gugatan pra-peradilan ke pengadilan negeri Jakarta Selatan. Gugatan yang diajukan pada Senin dilakukan atas penetapan status tersangka kepada dirinya oleh penyidik Dietrich Krimsus, Polda Metro Jaya. Setelah menunjuk hakim tunggal, Sri Rejepsi, Narsinta untuk mengadili sidang perdana gugatan tersebut akan digelar pada Senin 22 Januari 2024 nanti. Selain menetapkan SISKA E, polisi juga menetapkan 10 pemeran lainnya sebagai tersangka dalam film dewasa yang berjudul Keramat Tunggap. Daripada tuntutan pra-peradilan yang diajukan pemohon SISKA E tersebut, satu, agar seprindik surat perintah penyidikan yang dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya itu dinyatakan tidak berkumpulkan hukum. Kemudian minta agar penyidik yang melakukan penyidikan terhadap pemohon telah melanggar ketentuan terkait dengan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan kita hukum acara pidana.